Menjelajahi wilayah Geopak Karang Sambung Karangbolong Kebumen bagai menjelajahi lantai samudera pembentuk Pulau Jawa. Dari kawasan seluas 543 km persegi, sejarah kebumian Pulau Jawa dapat diketahui. Geopak yang terdiri dari situs warisan geologi dan bentang alam di kawasan cagar geologi nasional Karang Sambung ini, juga menyajikan kawasan bentang alam Kars Gompong Selatan. Situs geologi Watu Kelir Kecemetan Sandang Kebumen, keunikan bentuk dan warna batuan sedimen ini, memberi fakta kuat bahwa Karang Sambung adalah dasar samudera yang terangkat melalui proses geologi. Terbentuk di dasar samudera purba di 80 juta tahun lampau, batu rijang berwarna merah memanjang 100 meter pada dinding Kalibuncar, anakan hulu sungai Lu'ulo. Sementara di atasnya terdapat batu beku yakni lava basal berbentuk bantal, yang berasal dari gunung api purba dasar laut. Dijadikan pembelajaran para geolog Indonesia, Geopak Karang Sambung Karang Bolong ini diakini sebagai yang terlengkap, dibanding Geopak Ciletu di Sukabumi, Jawa Barat, dan Geopak Gunung Sewu di Wonosari, Yogyakarta. Diakini cagar geologi dasar samudera tertua dan terlengkap di Asia, penampakan batu purba berumur ratusan hingga puluhan juta tahun yang lampau ini adalah unik dan istimewa. Kita menginginkan bahwa di tempat itu nanti akan berkembang ekonomi lokal. Ekonomi lokal yang sejalan dengan konservasi adalah wisata-wisata yang katakanlah yang kita sebut sebagai geowisata. Kemudian juga tentu itu tidak akan terwujud tanpa edukasi. Bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pemerintah kebumen berkomitmen mengembangkan Geopak ini sebagai kawasan wisata berbasis edukasi. Parwisata berbasis konservasi, kawasan geologi ini diharapkan bisa memicu pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kecintaan untuk melindungi dan melestarikan Geopak. Kita siapkan juga untuk pengembangan-kembangan di geosite-geosite, ada di gua, ada di beberapa tempat, termasuk di pemandian air panas berakal yang merupakan geosite juga, Geopak itu. Jadi langkah-langkah kita konkret di sini, dari sisi fisik, kemudian dari non-fisik pun, kita sudah berjalan. Ditetapkan sebagai Geopak Nasional pada tanggal 30 November lalu, Geopak Keraksambung Karangbolong diakini bakal membawa dampak positif kepada daerah, utamanya masyarakat lokal. Penetapan Geopak ini dapat memantik pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di pelosok daerah, terutama jalan dan fasilitas umum. Widerus Tiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.